Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku yang paling ujung saya ingin mendengar suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Alhamdulillahirrobbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbis rohli saudari Wa yassirli amri Wahlul uqadatam milisani Yafqohu qowli amma ba'du Hadratul kiram Para kiai, para ulama, para habaib Yang kita muliakan, kita cintai, kita banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo Beserta Ibu negara Yang kita muliakan Maturnuun sangat Terima kasih yang tiada terhingga Kami keluarga besar PKB Atas perkenan Bapak Presiden dan Ibu negara Hadir dan mensyukuri 25 tahun PKB Satu abad Nahdutul Ulama Bareng-bareng Maturnuun Presiden Maturnuun Presiden Bapak Ibu Menteri Beserta para pimpinan lembaga tinggi negara yang saya muliakan Para pimpinan-pimpinan partai politik Ketua Umum Partai Politik Yang pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo Tepuk tangannya Dasar penuh rasa cinta Mohon maaf Mbak Puan Saya sebut pertama Karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya Hanya Sebentar Sebentar Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita Mantap Pak Pak Mantap Mantap Pak Prabowo Pak Prabowo jauh-jauh terbang Acara di Paris Langsung mendarat Jakarta Langsung ke Sulu Demi kalian-kalian ini Anu Demi arah elek-elek gitu Yang saya muliakan Saya banggakan Ibu Puan Maharani Mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri Sekaligus Ketua kita di DPR RI Yang saya banggakan Bapak R. Langga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar Sekaligus Menko Perekonomian Yang saya hormati Bang Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yang saya hormati Pak D. Amal Gojali Mewakili Partai Demokrat Yang saya hormati Eva Yuliana Mewakili Partai Nasdem Bang Suriapalo Mana kau gak berani datang Padahal kita sangat berharap Bang Suriapalo datang Mbak Eva Siapa lagi Yang saya hormati Sahabat saya Sekjen PPP Tomafi Ahmad Tomafi BKS gak datang Hadirin Hadirin Hadirat sekalian Yang saya cintai Saya banggakan Kader-kader hebat PKB yang hadir Pertama Marilah kita semua Oh lupa Kita gak punya acara Seperti ini sukses Tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran Maturnuhun, mana Mas Gibran? Maturnuhun, wali kota terpopuler di dunia Lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya Beserta wakil wali kota Sulu yang saya banggakan Terima kasih dipinjami manahan stadion yang luar biasa Indah, bersih, dan membanggakan kita semua Tapi Pak Wali pesan pulang dari sini Tidak ada segelintir sampah pun yang kalian tinggalkan Sanggup? Ini yang ada sampah tak sadu IKB Sahabat-sahabat hadirin hadirat yang saya muliakan Hadir bersama kita Kiai-kiai ulama-ulama Yang kita senantiasa rindukan berkah dan doanya Yang senantiasa kita doakan umur panjang sehat walafiat Senantiasa menyertai, menasihati, dan mengarahkan perjuangan kita Yang pertama Al-Mukarrom Romo Kiai Kafabih Makhrus Ali Al-Mukarrom Romo Kiai Munif Zuhri Al-Mukarrom Kiai Badawi Al-Mukarrom Para Kiai-Kiai yang banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Termasuk Para Gus-Gus Gawakis yang hebat dan pemberani semuanya Gus Kausar, Gus Salam, Gus Fahim, Gus Fahmi Dan Gus-Gus Garda Depan Kemenangan PKB 2024 Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta kita Sudara-sudara, sahabat-sahabat sekalian Pidato saya hari ini Berbunyi Deklarasi 6 Perintah Ketua Umum Saya sebut sebagai Diktum Atau dentum Dekret Perintah Ketua Umum Sanggup mendengarkan? Tidak cukup didengarkan Tetapi harus dilaksanakan Sanggup? Terima kasih Sudara-sudara, sahabat-sahabat Para kader yang hadir di manahan Maupun yang hadir di berbagai tempat melalui Siaran langsung TVRI Siaran langsung YouTube Dan kanal-kanal lainnya Yang saya banggakan Saya cintai PKB lahir 29 Robiul Awal Tepatnya hari ini 23 Juli 1998 Melalui Perintah Para ulama se-Indonesia Melalui Akomodasi aspirasi Warga NU Melalui Pengurus Besar Nahlu Ulama PBNU Saya hampir lupa Hadir Merestui Mendoakan kita hari ini Yang kita cintai Dalam muliakan Katib Syuryah PBNU Semoga sehat terus Amin PBNU Membentuk Tim Yang tadi telah dibacakan Dan mendapatkan penghargaan Dari PKB Untuk merumuskan Menyusun Membentuk pengurus Yang akhirnya Lahir PKB Yang kita cintai ini Bahkan dalam Waktu satu bulan Seluruh cabang-cabang PKB Terbentuk Dengan semangat Yang luar biasa Pemilu Tahun 99 Pemilu Pertama Yang diikuti PKB Dengan semangat Kotong Royong Bahu Membau Biaya Kantong Masing-masing Alhamdulillah PKB Lahir Langsung Besar Dan berkembang Di seluruh Tanah air Bahkan menjadi Juara ketiga Pemilu pertama Era Demokrasi kita Alhamdulillah Dengan posisi Kelahiran Amanah-amanah Doktrin yang Disusun Dan dimandatkan Kepada PKB Maka perlu Kita ingat terus Kita mantapkan Dalam hati Dan tekat Untuk menjadi Kekuatan perjuangan Kita Bahwa PKB Adalah Pewaris Utama Partai Nahdlatul Ulama Jadi PKB Bukan Partainya NU Tetapi PKB Partai NU Yang mewarisi Seluruh Sejarah Dan Doktrin Perjuangannya Amin Dari Dari situ Saudara-saudara Sahabat-sahabat Teman-teman Semua Kader-kader Tercinta Sanat Perjuangan PKB Jelas Dari Dari para Masyayikh Pendiri Ketua Umum PBNU Gus Dur Roes Am Kiai Ilyas Ruhyad Kiai Dawam Anwar Katib Shurya PBNU Kiai Ma'ruf Amin Dan para Kiai-kiai Seluruh Indonesia Dilanjutkan Dengan Seluruh Masyayikh Insyaallah Sanat Perjuangan PKB Nyambung Langsung Ke Hadratu Syekh Bahasim Ash'ari Amin Kenapa Sanat Ini Penting Karena Dengan Saudara-saudara Kader-kader Ini Mengerti Sanatnya Maka Kita Kader-kader PKB Wajib Melanjutkan Meneruskan Mengamankan Dan Mewujudkan Seluruh Cita-cita Perjuangan Hadratu Syekh Bahasim Ash'ari Amin Jadi Bahasim Sudah Memandatkan Siapapun Yang Memperjuangkan NU Maka Otomatis Saya Angkat Jadi Muridku Dan Insyaallah Bersamaku Khusnul Khotima Dan Masuk Surga Bersamaku Amin Yang Penting Dari Situ Adalah Bahwa Jauh Sebelum Kemerdekaan Bahasim Beserta Para Masyayih Para Wali-wali Telah Merumuskan Satu Doktrin Ajaran Sistem Pemerintahan Kenegaraan Yang Tuntas Hubungan Hubungan Antara Islam Dan Negara Hubungan Antara Islam Dan Pemerintahan Hubungan Antara Islam Yang Menopang Dan Menjadi Inspirasi Bagi Pembangunan Bangsa Maka Sejak 1938 Bahasim Dan Para Masyayih Telah Mencetuskan Darussalam Negeri Penuh Keselamatan Yang Itu Adalah Kewajiban Kita Wujudkan Terus Menerus Ibu Minusantara Kita Tercinta Sanggup Oleh Karena Itu Perintah Pertama Saya Sebagai Ketua Umum Jaga Akar Dan Warisan Juang Bahasim Di Seluruh Lini Kehidupan Masyarakat Bangsa Dan Negara Sanggup Sanggup Siap Alhamdulillah Itu Perintah Yang Ketama Yang Kedua Sejak PKB Lahir Sudah Doktinya Nyata Dari NU Untuk Bangsa Dari Ahlus Sunnah Waljamaah Untuk Seluruh Umat Manusia PKB Dirumuskan Bersifat Kejangan Kebangsaan Terbuka Demokratis Dan Insyaallah Hingga hari ini Telah kita Buktikan PKB Salah Satu Partai Yang Paling Nasionalis Di Negeri Kita Tercinta Maka Perintah Saya Sebagai Ketua Umum Sudara Sudara Sahabat Sahabat Para Kader Bersi Teguh Lah Menjadi Pemersatu Dan Perawat Kemajukan Saya ulangi Bersi Teguh Lah Menjadi Pemersatu Dan Perawat Kemajemukan Dan Penegak Prinsip Prinsip Toleransi Jadilah Pelindung Sesama Manusia Khususnya Pelindung Kaum Minoritas Siap Siap Saya Ijen Minum Minum dulu Mulut kering Oke Yang ketiga Dentum Dekret 6 Perintah Ketum Yang ketiga Sudara-sudara Kita semua Adalah Perintis Pengawal Dan bahkan Pencetus Reformasi Betul? Gusdur Termasuk Kita-kita Adalah Yang mengawali Ide Demokrasi Dengan Mendirikan Forum Demokrasi Betul? Betul Dari Forum Demokrasi Itu Lahir Gagasan Cita-cita Dan Perwujudan Negara Demokratis Yang Adil Dan Sejahtera Betul? Oleh Karena itu Kita Tidak Boleh Sedetik Pun Menghindar Atau Membiarkan Apabila Arah Reformasi Tidak Betul Atau Melenceng Setuju? Oleh Karena itu Kita harus Terus Menjadi Bagian Dari Kekuatan Yang Menjaga Dan Memajukan Demokrasi Dan Reformasi Salah Satunya Adalah Memberi Kesempatan Yang Sama Bagi Seluruh Warga Bangsa Di Depan Hukum Dan Pemerintahan Memiliki Hak Yang Sama Di Dalam Meraih Kemakmuran Dan Kesejahteraan Setuju? Setuju Salah Satu Kebanggaan Kita Kita Bersama Pak Jokowi Presiden 2014 2019 2019 2024 Tadi Gus Yusuf Menyampaikan Presiden Dari Kalangan Orang Biasa Biasa Saja Bukan Elit Politik Utama Dari Kaum Yang Biasa Biasa Saja Seperti Kita Kita Semua Dan Kalian Semua Ini Bukti Reformasi Berhasil Ditegakkan Selama Pemerintahan Pak Jokowi Alhamdul Oleh karena itu, kita akan dukung, jaga, kuatkan, dan sukseskan kepemimpinan Pak Jokowi hingga akhir pemerintahan 2024. Amin. Amin. Bersama Pak Jokowi kita lanjutkan gagasan ide cita-cita reformasi terwujudnya negeri yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Amin. Sejarah dan kewajiban-kewajiban kita untuk terus menjaga dan meneruskan cita-cita reformasi dan perbaikan bangsa. Amin. Kita doakan Pak Jokowi sehat walafiat, umur panjang, senantiasa diberkahi kemudahan dan kesuksesan. Amin. Teruslah menjaga kesinembungan, keberlangsungan, dan kedamaian dari bangsa ini. Amin. Perintah yang keempat, saudara-saudara para kader yang saya cintai, seperti yang selama ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Kita harus selalu dekat di masyarakat. Betul? Tetapi tidak cukup kita dekat dengan rakyat dan masyarakat. Tetapi kader PTB wajib berada di tengah-tengah masyarakat. Sanggup? Siap? Ojuk ngomong dong. Siap? Kalau ada anggota DPRD, Bupati PKB, DPR RI tidak merakyat berarti dia pengkhianat dari cita-cita PKB. Setuju? Kalau ada kader PKB yang kebetulan jadi pejabat, tidak di tengah-tengah masyarakat, berarti dia menjadi pengkhianat partai. Betul? Tidak cukup berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi kader PKB wajib proaktif mengatasi, menjadi bagian dari pencari solusi masyarakat dan rakyat kita. Sanggup? 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 Alhamdulillah, secara umum saya lihat kader-kader PKB sungguh-sungguh. Alhamdulillah, gimana enggak sungguh-sungguh? Memang perainan ini perainan rakyat KB. Alhamdulillah. Sudara-sudara sekalian, jadi selain dekat rakyat, berada dengan rakyat, memberi dan mencari solusi, bersama rakyat. Alhamdulillah. Perintah Ketua Umum yang kelima, sudara-sudara, pembangunan nasional kita terus berbenah mencari pola yang terbaik dari berbagai era ke era. Zaman Pak Suharto Orde Baru, cara membangunnya sentralistik, reformasi mulai desentralisasi. Otonomi daerah, Alhamdulillah, terbukti dengan otonomi daerah pembangunan bergeliat dengan baik dan lancar. Amin. Sejak Pak Jokowi, melalui Undang-Undang Desa, bahkan pembangunan dimulai dari desa dengan terus meningkatkan jumlah dana desa untuk percepatan kemakmuran. Ini perintah yang kelima, saya minta seluruh kader PKB mengamankan dana desa harus bersih dan bebas dari korupsi. Sanggup? Sebab Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu, DPR dan pemerintah telah menaikkan anggaran hingga 2 miliar di tiap desa. PKB berpenginginan dan bercita-cita nanti, 2024 minimal 5 miliar di tiap-tiap desa. Ini sebetulnya cita-cita yang sederhana. Kalau uang negara digelontorkan yang terdekat langsung dengan rakyat, insya Allah tidak akan banyak dikorupsi. Betul? Ibarat hujan dari langit, kena genteng dan talang, merembes sampai di bawah airnya tinggal 40 persen. Betul? Nah, kita ingin APBN langsung bisa dirasakan dan dinikmati oleh rakyat dan masyarakat kita. Amin. Strategi pembangunan yang tepat adalah apabila desa menjadi ujung tombak dari garda terdepan percepatan pembangunan nasional. Alhamdulillah. Dulu zaman COVID, desa bisa mengatasi dengan baik. Alhamdulillah. Oleh karena itu, untuk mengamankan dana desa, saya perintahkan kepada kader-kader PKB. Menjaga, mengawasi, dan mendorong pemerintahan desa yang bersih, jujur, bertanggung jawab, serta merakyat. Sanggup? Sanggup. Oleh karena itu, kalau pilihan lurah harus lebih serius dibanding pilihan bupati maupun gubernur. Betul? Harus disiapkan lurah-lurah kepala desa yang memiliki integritas yang baik dan luar biasa. Amin. Sanggup? Sanggup. Jaga dan kuatkan pembangunan desa. Sudara-sudara, itulah perintah saya yang kelima. Yaitu, bekerjalah menjadikan desa sebagai pusat kemajuan baru. Mari kita membangun Indonesia dari desa-desa yang kita cintai dan kita banggakan. Amin. Sanggup? Sanggup. Perintah saya yang terakhir, sebagai ketua umum, ntar lagi dilaksanakan pemilu Februari tanggal 14, 2024. Kita harus serius dan sungguh-sungguh memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Betul? Siap? Sanggup? Sanggup. Tidak ada jalan lain. Amin. Kalau kalian tidak bisa memenangkan PKB, maka kalian akan diremehkan oleh kekuatan lainnya. Amin. Jawa Tengah ini pemenangnya Mbak Puan, PDIP. Pemenang keduanya PKB. Tapi jaraknya jauh. Saya ingin 2024 kita juara dua, jaraknya agak dekat dengan PDI Perjuangan. Sanggup? Sanggup. Mbak Puan sanggup kita. Allahumma. Amin. Ya, Jawa Tengah ini Mbak PDIP waduh ya. Meskipun juara dua, tapi aduh. Saya minta 2024 tetap juara dua, tapi mepet sehingga Mbak Puan hormat sama PKB. Sanggup? Sanggup. Itulah perintah saya yang terakhir. Menangkan pemilu. Menangkan pemilu dan menangkan pemilu saudara-saudara sekalian. Siap? 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 Dengan kita menang pemilu, maka PKB tidak akan diremehkan oleh kekuatan-kekuatan lainnya. Amin. Selamat berjuang. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, kemudahan kepada kita semua. Mohon maaf atas seluruh kekurangan dan kesalahan. Semoga sahabat-sahabat pulang dari sini selamat sampai tujuan. Oh iya, saya tadi lupa. Tadi ada rombongan yang paling cepat datangnya. Yang paling tepat datangnya, ini dapat laporan jam 11.45 sudah masuk. Nah, yang tercepat ini saya beri hadiah. Yang paling cepat datang adalah pengurus muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak. Nanti kita hadiahi umroh. Ada yang bisikin lagi. Nanti peserta yang paling terakhir datangnya, pulangnya. Oh, gak boleh-mulih. Gak ada, gak ada. Baik saudara-saudara sekalian, demikian. Selamat berjuang. Allah menyertai kita semua. Amin. Hidup PKB! Hidup PKB! Hidup PKB! 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 Science! 12 tahun. 30 tahun. Kemarin Indonesia, aku Mama Manu. DeHHH. Taba'lah.